bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi aladhi hadana lihada wa ma kunna linahtad ya lawla an hadana Allah ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Allahumma fasalli wasallim wabarik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul haqim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawabur rahim rabbi syurahli sodiri wa yasirli amri wa hlul uqudatan min lisani yafqahu qawri amin amma ba'ad hadiru wa ta'al muqarrumin wal muhtarrumin inggang kaulah urmati banjiringanibun simbah haji adi mahmudi banjiringanibun al-ustad muliyatin lalu uqi ketua takmir masjid al-istiqumah beliau banjiringanibun bapak fikri dan sekendap pengurus takmir masjid al-istiqumah para bapak para ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah sebelum kita melanjutkan kajian kita kita terlebih dahulu mendoakan ya salah satu jari jamaah kita pak asmanibun pak sinan ya pak gunadi bin bapak gunadi bin sutrimo ya pun tanu ingin diri sakit diri gabung karena banyak kegiatan ya telah lapas dan ikut pula nembi kesah nembi keluar rumah sehingga diri sakit diri gabung tapi tetap tidak mengurangi rasa kaulah turut bela sungkawa dan juga mendoakan sekarang kita mendoakan kepada bapak gunadi dan bin bapak sutrimo ya kita menyaksikan khususnya saya menyaksikan ya beliau aktif di kajian berarti kita meyakini beliau orang baik yang saya kawan ibu kawan ibu sekitar doakan semoga Allah memberikan mafiroh atas segala dosa dosanya diterima semua amal dan ibadahnya Allahumma agfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu agfirlana walahu lahul fatihah bapak ibu yang dimolehkan oleh Allah kalau ini sengaja kalau membawa beberapa tafsir karena sudah menjadi kebiasaannya Kulau sebelum ngaji Niko Kulau Muttola'ah Muttola itu membaca satu ayat itu dengan beberapa tafsir Alhamdulillah kalau ada lima tafsir oleh tafsir Jalalem, tafsir Kutubi, tafsir Munir dan masih yang lain Kulau ingin memberikan sebuah pembelajaran sebuah nampuan itu namanya tata bur sebagai pertimbangan bagi kita bahwa di dalam memahami Al-Quran itu kita harus mengacu bagaimana para ahli dalam memahaminya sebenarnya hal yang seperti ini itu juga hal yang lazim, hal yang wajar kita tahu di dalam bidang kompetensi misalkan ada guru matematika kemudian karena tidak saya cukup baik terus dikaitkan mengajar bahasa Indonesia akan tentu tidak epis jadi kita memahami itu juga memahami Al-Quran sebagaimana kita meniru para ulama dalam memahaminya Ibn Kasir bagaimana ayat ini menurut beliau itu bagaimana penjelasannya terus kemudian Al-Munir tafsir Munir itu karya Imam Nawawi Al-Bantani ulama asli tanah Jawa yang hidup di Makkah Al-Qurtubi, ini dari Cordoba dari Spanyol sekarang jadi sehingga dengan kita membaca karya para ulama bagaimana beliau-beliau dalam memaknai sebuah ayat itu kita menjadi beragama menjadi benar saya berikan contoh misalkan ada ayat wa'an tajma'u bainal uhtain wa'an tajma'u bainal uhtain itu artinya tidak boleh menikah dengan dua perempuan kakak beradik uhtain itu artinya kakak beradik tentu kalau kita merujuk hanya ke dalam teks Al-Quran itu ya itu tok berarti orang kena nikah mbak iu ini karo adini padahal yang diinginkan itu juga nasabnya yang senasab dengan perempuan itu tidak boleh menikah dengan perempuan terus gandeng nampuan iku namini bulie utowo budini nah ini kan bagaimana pentingnya kita mengkaji Al-Quran tidak berdasarkan menurut saya tapi menurut pemahaman para ahli ada Ibnu Qasir ada Nawawi Al-Bantani ada Jaraluddin Asyudi dan sebagainya sehingga kita tidak tersesat di dalam memahaminya jadi nanti saya bukakan beberapa tafsir jadi sebagai perbandingan kita membiasakan disiplin secara keilmuan jadi orang baik saja itu tidak cukup kadus tenggini hadis imam muslim imam muslim itu pernah mengkritik seorang perayu hadis saya meyakini orang ini itu orang soleh betul tapi ketika dia berbicara soal ilmu saya tidak mendengarkannya artinya tidak bidangnya ini pentingnya kita menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya proporsional lah proporsional begitu kita mulai seperti biasa a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrohmanirrohim 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 lima delam lima delam oh lima sedikit berarti wa idha balagul ya ulangi surah al-nur ayat 59 surah al-nur ayat 59 wa'allahu al-nur ayat 60 walqwa'idu minan nisa'illati la yarjoon la yarjoon nikahamu falaysa alayhinna junahun ayyaduh ayyaduhna siyabahunna ghayro mutabarijatim bizina ayyaduhna siyabahunna ghayro mutabarijatim bizina wa'an yasta'afifna khayro lahun wa'an yasta'afifna khayro lahun wa'allahu sami'un alim wa'allahu sami'un alim laisa'alal a'ma'haraju wa'la'alal a'raj walau ala ala roj haraju walau ala marid haraj haraju walau ala anfusikum anta kuru Antakulumim buyutikum Aubuyuti abaikum Aubuyuti abaikum Aubuyuti umatikum Aubuyuti ikhwanikum Aubuyuti ikhwanikum Aubuyuti ahwatikum Aubuyuti ahmamikum Aubuyuti ikhwanikum Aubuyuti ahmamikum Aubuyuti ahmamikum Aubuyuti ammatikum Aubuyuti ahmatikum 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 Aub dramatik Aubuyuti ahmat 우리가 aubроб Aubuk B Nay score Aubuyuti ahmatik Aubuyuti ahmatik Aubuyuti ahmatikum Aubuyuti ahmat project Aubuyzego Aubuyuti ahmat Aubuyuti ahmatull Aubuyiste ahmatikum Aubuy crocod Aubuyobi bibi songkau ibu aku maa utawa barang malakumkan miliki shirokabeh mahfatihahku yang kira kunci-kuncini aku saudarikikum utawa yang dalam umahnya koncoraket CS koncoraket itu CS sekarang disebut besti begitu ya lain-lain yang mengatasi shirokabeh apa juna hunduso antakpuluyento mangan shirokabeh jamihan halibu bareng aku astatan utawa diwi-dwi bahwa jika kita mengatasi shirokabeh kita mengatasi shirokabeh kita mengatasi shirokabeh ala angkosikum mengatasi awak di shirokabeh takhiatan krono amreh kebaikan min ing dilla sang ingin bersani Allah mubarakatan lan amreh lurubarokah toibatan kang bagus kadalika kang koyok mengkonoiku yubayinu njelasakan sopallahu kustiallah lakum keduhi shirokabeh al ayati yang bila-bila ayat lakum supaya shirokabeh ikutak gulun podo mikir-mikir kabeh jadi ayat yang ke-59 ini adalah pengecualian ini namanya mustasnah ketika di dalam ayat 58 itu kan bocah-bocah silek atau ponaan-ponaan yang biasa mubeng-mubeng ngomak itu bolehlah sekeliwar-sekecuali tiga waktu pertama waktu sebelum subuh itu harus minta izin karena pada waktu itu baru bangun tidur atau kadang masih tidur kadang aura terbuka yang kedua waktu duhur waktu istirahat yang ketiga waktu sesudah sholat isa itu juga menjelang tidur itu biasanya memakai baju yang cenderung lebih ringan lebih tipis daripada ketika keluar rupa ketika keluar rupa ini berarti yang kewajiban untuk orang tua ini sebab orang tua ini wajib mengandalkan sehingga kembali 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 itu terbiak karena anak yang dikali beb beb penuh bucat cilul ini sampai al-kulum wes gede maka ya tetap minta izin meskipun bukan di waktu tiga itu waktu esok waktu apa anak-anak wes gede karena ini bisa ditadrapi ucap orang-orang dewasa terus wal baca dulu dari ayatnya ini dimaksud kuwaidu minanisa menurut pendapatnya syaid bin jubair dan imam kotel bin hayyan dan imam doha kotada mengatakan ini adalah wanita-wanita yang ingkota an hunna al-khid waya isna minal walati wong wedok sing wes orah head lan wes tua artinya wes orah ison dua anak layar juna nikahan layar juna nikahan itu berarti lam yaboko lahuna tasyuku ila tazawun wes orau negergete untuk nopo niku sahabat maling lawan jenis perempuan-perempuan orang sengitnya diberi rukso keringanan boleh membuka pakaian yang tidak berlebihan ini ada beberapa pendapat pendapat pertama membuka itu nopo niku kerudung jadi ragu dengan nikuh buat nopo nopo masyid sekitar rumahnya pendapat yang kedua yang lebih kuat itu tanpa satir tanpa satir artinya ketentuan dalam islam nikuhnya ono tamu kan lanang wedok di dewekna satirnya tapi nih wong westuwa itu olah satisatir olah bopo wong padora karpi maksudnya matanya wa'ayya sa'fifna khairullahun akan tetapi nih 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 perempuan-perempuan tua itu kemudian mereka lebih memilih afif afif niku menjaga kehormatan tetap yukhudungan tetap yukhudungan tetap yukhudungan ngawawi tentang ayat ini 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 apabila anak-anak telah mencapai umur dewasa umur dewasa itu berarti ya umur limaulah setahun yang jemur balai utawa cawedok perempuan west head setelah umur sembilan tahun utawa sudah mimpi basah mimpi basah nikuya mertumani atau sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis falya sa'dinu maka hendak meminta izin apabila hendak menemui di sewaktu-waktu sewaktu-waktu di semua waktu ya tidak hanya di tiga waktu niku ya kamas tak datang latinamimqoblihim sebagaimana orang-orang dewasa ya ini apa yang menemui itu izin sih ini casilik yang muter-muter atau apa khadim khadim niku berarti orang yang terbiasa kerja di rumah niku kumbutan usah izin kecuali di tiga waktu sebelum subuh waktu duhur dan waktu sesudah kisah ini harus minta izin tapi kalau tidak di dalam waktu itu casilik karena orang yang pembantu yang biasa kerja di rumah niku lah sehari-hari ini memang yang muter-muternya di rumah niku enggak usah izin nggak apa-apa nah ini dikecualikan niku berarti casilik yang harus gede wala kuwa itu minan nisa perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari khed dan mengandung dan tidak ada hasrat untuk menikah yang demikian ini tidak dosa menanggalkan pakaian mereka maksudnya pakaian luar mereka di depan laki-laki yakni pakaian yang biasa mereka kenakan saat pergi jadi kadang-kadang nekkan ono yes ibu-ibu ceronin memang makan dasteran tok nek metu itu kan nganggu baju singlotu kandel danek bong-bong singwis do sepuh-sepuh niku yo momo nombor iku namini matu terus dasteran itu gimana nombor 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 danek sing ije ije nganggu ammoi miswan ijen ombor nombor 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 denguma dasteran Rapa po nekmeh tu ku dunia tinggu ni pakaian singgede ditutup abad karena menjaga kehormatan mereka itu mendapat nilai surplus mendapat nilai surplus dari syariat keuntungan terus sama berarti karena itu tidak berkaitan tentang hukum jadinya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kurtubi dari kondoba al-kulum anak-anak al-amrufidari kakamada karna summa amur ta'ala fiyadil ayah ayyaku ida balung al-kulum ala kumir rizal fil istidani fikuli waktin sama al-kulum itu artinya sudah beranjak dewasa umur lima setahun setelah 9 tahun ada tertarikat dengan lawan jenis yang begini ini dihubungi sebagai sebagaimana laki-laki dewasa maka ini ada dalam bahasa ilmu sosial kontradiktif eh dalam hukum positif sebagaimana hukum perlindungan wanita dan anak seseorang dikatakan dewasa nikutan setelah umur 19 ya undang-undang pernikahan anak-anak yang usianya kurang dari 19 tahun itu pada sidang-sidang dihubungi ingin nikah artinya undang-undang positif karena ini undang-undang sengdeng-sengdeng pada ini diharangnya gede diharangnya umur 15 tahun jenis kan ngeri-ngiro sakit diambak di sini betul-betul di seseorang orang-orang bukaah itu membahayakan orang tetap agamonikul lebih protektif ya lebih nganti-nganti artinya kita bisa melakoni apa yang dilakoni buca dewa dewasa kan banyak juga ini dia mempunyai hasrat sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang di dari tiga tahun ini tidak ada perbedaan yang signifikan kemudian selanjutnya sepanat berkaitan teori ilmu sosial orang-orang yang buta status ibu itu berlaku, mereka sudah diundang makan bersama-sama mereka merasa dusun, ini merasa bikin, merasa tidak patut karena orang itu nanti orang bisa membedakan dipanganan yang di rumah atau panganan yang disediakan, dia merasa tidak enak jadi orang itu tidak patut, mereka merasa tidak enak, terus mereka merasa tidak enak, terus mereka sakit, mereka merasa tidak enak, dirinya sendiri merasa tidak enak SAYAH hanya memulai seperti ala maharaw jangan menelial bukan manis itu kaldi natomiast berdosa dan yang tahu marah digitar kekakaini Bahwa baik kekakaini untuk 1 hari first karena memang agama istaf ini membahas tentang semua aspek kehidupan itu dibahas jadi tidak bisa ya beragama itu hanya masalah-masalah yang berkaitan ibadah tidak bisa justru malah kaitan yang ibadah kalau pengirahan itu hanya 30% 70% itu masalah sosial bagaimana bertentangga yang baik bagaimana berkeluarga yang baik bagaimana hidup berdampingan bernegara yang baik itu 70% tentang itu 30% ngilmu caranya sholat caranya haji urusannya kalau pengirahan jadi yang lainnya 70% ngilmu caranya Allah itu paham betul apa tabiat-tabiat manusia itu paham betul seperti dalam ayat-ayat yang lain jadi perempuan-perempuan ada yang menarikkan di taksis dikhususkan perempuan yang menarik itu dianjurkan yang ngomong karena orang-orang lain itu malah dianjurkan tidak sopan ini kan pentingnya belajar sopan itu kan baik ya tapi agama ini mengerti karakternya kejiwaan apa laksudnya orang lainnya jadi Sarah yang mengerti karakter dan kejiwaan orang lainnya jadi ketika Allah memahami karakter kejiwaan laki-laki laki-laki internet aku senang yang menimbulkan kenangan kering terus terus ya terus-terus Oh nanti orang-orang yang hatinya ada marot maka sakit artinya orang-orang fasek itu nanti akan mempunyai penafsiran-penafsiran yang tidak baik nah ini pentingnya apa pentingnya belajar jadi tidak semua yang baik itu baik sopan itu baik tapi ini ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang lain ini kira-kira ngomongnya penting-penting mawa orang-orang yang menimbulkan kenangan atau menimbulkan banyak nafsyran karena nanti akan menimbulkan fitnah sehingga ada fitnah itu apa sehingga ada fitnah itu roh terus ileng terus itu jenisnya fitnah tapi ini jenisnya roh terus berlali berarti jenisnya kategori tidak terkena fitnah yang terkena fitnah itu berketamu jagung terus apa itu ya kilinga itu positif namanya fit fitnah maka perempuan-perempuan diajukan untuk begitu terus eh kita gini Alqurtubi kita baca Alqurtubi ini ini ada penafsiran pertama Al-Ulah itu masalah tentang peperangan masalah peperangan artinya orang-orang yang utah orang-orang yang cacat orang-orang yang lorok itu orang dosa maksudnya orang dosa ketika orang melu jihad ngoten ini Alqurtubi jadi inilah bagaimana pentingnya kita itu ya memahami Alquran dengan bagaimana para ahli memahami karena nek bukan ahlinya kemudian menurut saya wah bahaya sekali orang agama kok menurut saya enggak boleh kok nek dantian montor menurut saya enggak apa-apa tapi kalau agama tidak boleh menurut saya contoh begini ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Niko mesti diiringi dengan menurunkan para roh-rosul artinya enggak boleh agama itu otodidak dipelajari Dewi di simbol Dewi tak boleh dan teori seperti ini semestinya teori yang lazim-lazim saja artinya teori yang biasa-biasa saja wong kuliah Niko gawe skripsi boleh enggak tanpa dosen pembimbing Oh enggak boleh modek orang-orang Dewi masing bimbing repotnya Wah saya ini sudah mahasiswa sudah pandai jadi kalau saya bikin skripsi bikin tesis saya enggak butuh dosping saya simpulkan sedih kalau perlu enggak putar diuji Oh ya orang olehnya jadi harus ada pembimbing apalagi masalah agama jadi agama itu penting ya ada pembimbing Oh itu maksudnya kumyeneh langsung jelaskan itu ulama fasalu ahladhikri ingkuntum ah taklamun jangan marubel tanya maka apapun yang berkaitan dengan agama itu harus berhati-hati eh awal dari munculnya hadis maudu segini mukaddimah al-bukhari dijelaskan awal-awal munculnya hadis maudu itu ngedari perasaannya orang-orang soleh wong soleh ini bukan api wong soleh itu artinya saya ucapannya api artinya api tetapi pemahaman agamanya ilmu agamanya kurang akhirnya ketika memahami hadis ini ku dia menggunakan metode perasaan perasaanku ini jadi membaca Allah la ilaha illallah itu ini pengisi jika itu orang-orang maharap itu api itu moco la ilaha illallah itu aku pengsew utohnya iso patangew patang atau sepatang puluh papat misalkan itu awalnya itu aku ngerti di orang-orang soleh ini aku ngerti sisi negatif ini aku ngerti gampang percayaan apa gampang percayaan jenangan ini jadi dengan dikonek soleh api-an itu mesti gampang ketipu ini apa betul pak nih pak buahnya ini diubin langsung awal ini ku wandungan ini ku abe cande ku sing ngandelan itu mesti wong soleh ini apa betul wah enggak ya Allah masya Allah api eehoh ngandel jadi lebih protektif kita mengatakan orang sholah itu bagus tapi masalah ilmu karena orang sholah itu perasaannya kejeron jadi orang sholah itu mengandalkan orang sholah itu tapi orang yang berilmu itu tidak mudah dipercaya kita ingin mempercayai standarisasi orang yang berlaku orang yang berlaku orang yang berlaku makanya dalam masalah agama itu tidak cukup dipegang oleh orang yang sholah karena orang yang sholah itu hanya baik untuk dirinya sendiri untuk kepada orang lain itu bisa menjadi bahaya karena lebih contoh kepada perasaan menyampakan ilmu tidak ada ilmunya akhirnya perasaan ini diungkapkan ketohnya ini itu sangat berbahaya berbahaya bagi agama waktu ini langsung cepat terus ini yang berikutnya lebih cepat ini 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 masalah makanan panganan-panganan yang ada yang ada di bapak bapak yang berlaku ibu-ibunya berlaku ini dipahami menggunakan tradisinya juga tidak masuk akal ibu kok berlaku maksudnya ini orang harap ini ibu yang berlaku itu wajar artinya bapak yang berlaku ada bapak kadang-kadang bapak yang berlaku terus nikahnya jadi nikahnya yang berlaku tapi ini sebulan-bulan ini orang harap itu biasa ini makan yang mau dulu itu yang sekiranya secara orang 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 dilarang itu berarti halal jambu 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 yang di tinggalkan terus di pasrah jambu itu orang harap itu orang itu orang itu itu orang yang orang yang orang Zaman dulu nonton itu nunggu 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 karena orang soleh nunggu perasaannya terlalu terbawa perasaan ngomong aku makan aku dosok akhirnya turun ayat ini ya Nekwet di pasrah karo koncot dekatmu bestimu berarti misalkan jipu nunggulkas jipu es jipu apa aku yowes oleh terus faidah daqholtun buyutan Nekmasu omah Neku disunahkan untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena ini akan menambah berkah terus yang kemudian Nekmla bu omah yang orang-orang penghuni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua ini dijelaskan oleh Allah agar kita itu berfikir artinya berfikir ya angan-angan dengan menggunakan ilmu Mekaten monggo kita lanjut dialog interaktif hai 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 geneteng gini gini biang bayi Assalamualaikum meskipun kosong karena hidupan rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melepaskan yang saya katakan Omai Dewi misalkan jika kamu tidak mencari jika kamu di Bandung jika kamu di gubuk sepil itu juga nanti kalau di dalam bahas ilmu supranatural itu maksudnya jenjen itu sudah tersinggung jenjen seluruh akhirnya kecatat kamu beramian kita itu hidup berdampingan dengan mereka menunggu sobat gede berberanah akhirnya mulai ketika di tempat-tempat yang yang sepi yang asing Assalamualaikum semoga keselamatan kepada kita dan kepada Allah yang jenis islam yang melindungi jenis tidak ganggu matah yang lain jenis yang jenis jenis yang jenis yang jenis yang akhirnya akhirnya itu laki-laki itu menikah 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 dengan anak sendiri itu nanti dalam juz akhir juz 5 hurrimat alaikum ummahatukum jadi keharaman menikah itu satu karena adanya nasab karena adanya nasab jadi orang dilarang menikah pertama alasannya karena ada persamaan nasab ibu ke atas berarti kalau adi ibu mbak yule ibu dan mbak tidak boleh terus ayah ke atas berarti mbak bu yute pak li kemudian kemudian ada larangan menikah itu karena rodo rodo itu sesusuan jadi mungkin ibu ibu mbak 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 itu terus ada hubungan hubungan habis jadi jika kemudian suatu saat berjaya tetapi tetapi itu tetapi bagi kamu dirimu berjaya menikah terus nikah terus kemudian roh makmah ini lebih hayu tapi dulu tidak apa-apa tapi ini harus dijima itu tidak boleh jadi senajan harus pedat itu tidak boleh terus yang ke satu dua, yang keempat haram nikah itu orang duluri orang merotwani orang roto tapi walmuksonatu minan isya sedang menjadi milik orang lain, itu yorolah terus nanti ada pengertian orang kena nikah antaranya dua saudara artinya dua saudara itu tidak hanya kakak beradik, bukan, tapi juga saudara yang berkaitan dengan nasabnya, misalkan menikah si A dengan bulinya, tidak boleh menikah si B terus dengan 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 budi kecuali memang nikah sudah meninggal dunia misalkan kalau Sedina Usman Sedina Usman itu nanti dipek mantu kancing nabi di tengok mbak yunnya terus mbak yunnya sakit meninggal dunia karena sangkeng ngapi eh sangkeng ngakrapi podol cocoknya terus turun bahasanya turun untuk adinya itu boleh jika masih masih dalam satu akad itu tidak diperbolehkan mbak yunnya mbak yunnya yang lain nanti akan berbahaya berarti anak diri yang orang satu rumah berarti orang oleh tidak seperti itu artinya nanti dijelaskan oleh ulama yang tidak boleh sire yunnya wes bernikah karombo eh orang keno nikah karo anak eh senajan anak anak diri itu tidak boleh monggo yang lain monggo jadi dalam perspektif hukum islam itu semua hari ini sama semua bulan itu sama semuanya sama hari apapun bulan apapun sama tetapi islam juga tidak melarang nek umatiku dua pilihan aku mantep aku nek bulan ini itu tidak dosa ketika mempunyai anggapan menghususkan sesuatu yang tidak ada penjelasan dari al-quran atau al-sunnah itu namanya bid'ah tidak boleh tapi kalau hanya memilih saja tidak apa-apa itu hanya khiar karena di dalam bulan Muharram itu banyak keterangan contoh bulan Muharram itu memang bulan yang dimuliakan dalam islam termasuk asyurul hurum bulan-bulan yang dimuliakan orang Arab zaman jahiliah ini perang pas pas ngerti pas waya suruh ini mau perang karena itu burang yang dimuli karena mereka tetap gencatan senjata terus ada amalan-amalan ibadah semua amalan ibadah itu tidak menghususkan sesuatu yang kepingin tapi tidak harus puasa tertentu tidak dikhususkan ya puasa senen kemis atau puasa apapun semua itu mulia atau dengan ibadah membaca Al-Quran atau menyantunya anak yatim tapi jangan menghususkan menghususkan itu berarti menghususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh salah satu itu tentu kriminal itu penting lagi-lagi pentingnya ilmu karena agama itu tidak boleh menurut saya agama menurut cinduya agama itu pengeran karena kanjeng nabi tidak boleh menurut saya terus cerita tentang bulan muharam bulan muharam itu sebenarnya ada sebuah peristiwa politik zaman siah orang-orang siah ini tanggal 10 muharam dia itu meratapi kematian Syed Hussein yang dibunuh oleh Al-Hajjad suruhan dari Yazid bin Muawiyah jadi bulan 10 muharam orang siah itu berdarah-darah itu akhirnya lawan siah itu tidak kekurangan akal ini sebenarnya lawan politik ini lawan politik pro-01-02 ketika kubu sebelah mengadakan acara mereka bersedih meratapi lawan politik ini tidak keterangan palsu juga barang siapa yang bersenang-senang di bulan muharam atau membahagiakan keluarganya di tanggal 10 muharam maka Allah akan melaporkan rezekinya itu 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 jadi itu tidak boleh agama tidak boleh seperti itu jadi kadang-kadang ada keterangan tanggal sebelum muharam itu sunah membahagiakan anak keluarganya orang bulan muharam atau membahagiakan keluarganya 10 muharam kan medit jadi tidak seperti itu ceritanya karangoten jadi pentingnya memahami sejarah kenapa ada keterangan barang siapa yang berbahagia di 10 muharam barang siapa yang menyenangkan orang-orang yang susah menyenangkan keluarganya maka akan dilaporkan rezekinya oleh Allah itu dipastikan hadis palsu karena itu untuk mengkantar siah siah ini bulan muharam susah ini disaingi bulan muharam ayo seneng-seneng anak yatim terus ngajak jalan-jalan keluarganya dan sebagainya itu bukan kelompok lawan politik saja itu lawan politiknya siah di dalam sebuah negara itu wajar jadi penguasa siah ganti aliran yang satu orang yang satu ini diunggulkan yang satu tidak diperhatikan ganti pemerintah biasa biasa nanti akan membuat tandingan terus yang bahaya tandingan oleh sesuai dengan konsepnya jangan agama dibawa-bawa untuk kepentingannya dia itu meskipun di tanggal bulan muharam tanggal 10 muharam itu banyak peristiwa besar contoh Nabi Musa diselamatkan oleh Fir'aun itu di tanggal itu terus Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran api terus termasuk Nabi Yunus ketika ditelan yu dimuntahkan itu tanggal itu ya itu kita hanya berbicara soal sejarah tidak ada keterangan yang menghususkan ibadah nek tanggal ini berarti ini tidak ada semuanya dalam bulan muharam itu dinilai mulia oleh Allah subhanahu wata Allah yang lain ampun ini setelah saya tutup nanti ada pengarahan sedikit dari Bapak ketua agar nanti menjadi kemaslahan untuk jama' demikian kurang dan lebihnya mohon maaf kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anda astaghfirullah wa'atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dikakallahumma dikakallahumma dikakallahumma